Masih di Room TV Cashin Bali? Kalau tadi kita sudah keliling ke rumah Jeddar, sekarang kita akan jalan-jalan bareng sama Lia Wa Ode. Ikutin Kak Ros terus ya! Lia Wa Ode, artis kelahiran 1985 ini mengawali karirnya sebagai model majalah pada 1998 dan pernah membintangi film Suster Ngesot pada 2007 hingga dicap sebagai spesialis pemeran film horror. Perempuan yang mengaku bisa melihat dan merasakan hal yang tak kasat mata ini pada 2018 sempat viral videonya bersama Cika Wa Ode yang tidak sengaja merekam sesuatu yang diduga makhluk astral. Anak kedua dari empat bersaudara ini menikah dengan Alexander Volker Leng, seorang duda anak satu asal Belanda pada 2010 dan dikaruniai anak perempuan bernama Alexa Won Leng pada 2014. Perempuan yang pindah ke Bali pada 2009 dan saat ini tengah sibuk bisnis fashion ini merupakan adik dari Iin dan Cika Wa Ode yang pada Mei kemarin ketiganya menonton konser Nio di Bali dan membuat konten parodi bersama. Benarkah Lia tak dikasih jatah uang bulanan? Dan benarkah Lia memilih bule lantaran ditinggal menikah oleh pria lokal? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa sekarang kita sudah ketemu ini sama warga Bali ya Adalia Wa Ode Selamat datang! Sekarang kita sambil makan ini menikmati makanan yang ada di jendela Bali di kawasan Garuda Wisnu Kencana Tapi buat yang gak ke BWK juga bisa makan disini! Bener sekali! Kamu makan bebek? Aku suka sih! Aku ini adalah nasi bukit bukan nasi tumpeng ya bukit Bukan nasi bukit Bukan nasi bukit Bukan nasi bukit Boleh sambil dicemil atau sambil minum juga boleh ya? Boleh ya! Ini gemes soal ya warnai Ada sobutut juga nih kalau kamu mau Iya coba liat Wuuuuh Wantem Oh my god Yes Jadi Lia ini kan udah Bener gak sih ini ada artikelnya bunya gini Katanya Kamu salah satu yang kenapa pindah ke Bali adalah karena menurut Feng Shui Itu tadi aku sempet kaget sih gitu ya Ada loh artikel ini Kayaknya aku turunan Chinese tapi kayaknya gak terlalu mikir itu juga ya gitu Karena kayak apa ya maksudnya lebih Pindah ke Bali tuh lebih kayak Kayak biar dapet suasana baru gitu Terus ya kayak Kamu ya bolak balik ke Jakarta Bali dulu tuh 2009 kan? 2009 aku pindah Tapi sebelumnya sempet bolak balik bolak balik gitu Oh 2009 tuh pindahnya? Bener-bener yang pindah gitu Terus akhirnya yaudah dari situ kayak mau balik lagi ke Jakarta tuh Kayak terlalu banyak yang dibanding-bandingin gitu loh Kayak goodnya apa, not goodnya apa Kayak gitu-gitu Jadi yang kayak Kira ya udahlah Bali aja lah Apa karena memang waktu itu ya yayangnya di Bali? Enggak sih Aku ketemu sama suamiku Oke Kalau sebelum sama suamiku ya yayangku di Bali Dikatanya salah satu hadiah ulang tahun juga pindah ke Bali Iya suamiku Ya itu agak absurd sih gitu suamiku yang kayak tiba-tiba kayaknya lucunya hadiah ulang tahun gue kita pindah ke Bali gitu Kayak yang dua minggu langsung pindah gitu Dan tanpa bantuan karena dia lagi harus pergi ke luar Indonesia Jadi yang pindahan gue sendirian gitu Kayak Jadi betul-betul sebuah hadiah ya Eh hadiah banget Betul Jadi gimana dia tau gak sih waktu pacaran sama kamu kalau kamu tuh terkenal gitu Tau Ya Allah terkenal Dia tau gitu Cuma maksudnya dia gak ekspektasinya dia tuh yang kayak Ya kalau lo punya kerjaan terus lo harus kerja dari jam sekian sampai jam sekian Ya itu sudah sewajarnya gitu Tapi gak yang sampai jam 1 pagi Yang kalau syuting kan kadang kayak yang sampai jam 2 jam 3 gitu Bahkan sampai hari setelahnya lagi gitu ya ketemu matahari gitu Jadi bentarnya apa? Tuner kamu berapa sih gitu kan? Enggak sih bukan hanya itu Lebih ke yang lo gak capek sama hidup lo yang gini gitu Ya gimana ya? Enggak capek sih gitu Seneng Soalnya dapet duit Gimana ya? Enak gak enaknya punya suami yang dari culture yang berbeda ya? Ada gak sih apa yang mungkin susah adaptasinya tuh ada gak? Kalau dianya sih enggak terlalu ya Karena suamiku tuh udah sering bolak-balik ke Asia Specially Indonesia cukup sering Dari tahun 98 Jadi ya bagi dia Dia udah bisa sedikit Beradaptasi Ya udah cukup bisa lah beradaptasi dengan culture Indonesia gitu Yang lucu tuh justru keluarganya, mama papanya Kenapa? Gitu jadi kayak Kita kan namanya orang Indonesia ya kan Suka ngemper aja gitu di lantai gitu Maksudnya nyari yang posisi aman nyamannya aja gitu Jadi kadang tuh kalo misalnya pas lagi bertamu atau ya bertamu ke rumah mertua gitu ya Aku tuh kadang suka yang kayak duduk di lantai atau gak sambil tiduran, sambil main handphone gitu loh Bapaknya tuh suka yang bilang Bilangin lah ke Lia Dia tuh boleh loh duduk di sofa bareng-bareng Kayak ya gue juga tau gitu Tapi gue lebih milih disini sih Tapi itu lucu aja gitu Maksudnya kayak yang agak berbeda lah gitu ya Dia pikir, kenapa nih dia gak mudah dari gue sih Iya dia pikir, oh kamu orang asli tidak boleh duduk satu sofa dengan saya gitu kan Gak gitu gitu konsepnya gitu Konsepnya emang diri gue yang melantai gitu Jadi dia gak tau bertapa ademnya Gitu Nah ini terus abis itu kan punya anak ya kan Itu tuh punya anak juga sebuah adaptasi Ini anaknya juga lucu, namanya bagus loh Alexa panggilannya Baidah Baidah Kiri mataku, mata kiri mataku Matakan mataku, mata 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 Beda apa? Suaranya apa? Baidah Ini ibunya bisa-bisa Gak tau ya Itu sebenernya lucu aja sih Jadi aku punya temen Salah Dia tuh manggil anaknya Solehah Tapi seringnya dipanggilnya Leha gitu Ya Allah ini lucu amat ya Leha sama bedah gitu Jadi Di saat itu terucap gitu ya Jadi sering dipanggilnya beda-beda-beda gitu Sampai sekarang nih beneran Sampai sekarang Suami tau gak? Ya jadi sekarang itu Alexa kalo misalnya nyebutin dirinya gitu ya Namanya siapa? Alexa Jubayadah Wao Delang Lex, Jubayadahnya gak ada Gue bilang Enggak mam Itu Jubayadah It's Mining Gue kayaknya harus ganti nama kan Ya maksudnya bubur merah bubur putih gitu Dibikin seperti ini ya Oke berikutnya Kalo ini kita bicara mengenai Wao The Scissors Yang jarang ketemu Itu baru mau kita tahu cerita Penemu diundang kayaknya Boro-boro bareng Aslinya aja mereka jarang ketemu Tapi kan ini ada konten-konten nih Ya mungkin kalo pas ketemu langsung bikin berapa konten gitu ya Yes Jadi itu lucu banget sih Si Chika waktu itu terakhir datang kesini di bulan Mei Sehari doang Udah habis itu pulang lagi Sehari doang? Sejuka Mei itu Jadi nyampe hari ini Pagi Eh no Ya mau siang Besok sore udah pulang Ngapain? Heaven gomet aja Waktu itu kita pas lagi kebetulan nonton Nio Oh Gitu Gitu Terus kan masih suka curhat-curhatan gitu gak sih video call-an itu? Kalo video call-an masih Terus telepon-teleponan masih Terus kayak kadang kalo misalnya lagi butuh opini gitu ya Aku sama Chika masih sering ngobrol gitu Jadi aku ke Chika untuk pembahasan yang lebih Mature Berat lah Berat oke Kalo sama Iin? Kalo sama Iin masih lebih ke anak-anak gimana gitu Setelah kenyang makan sambil mengobrol Karus mau ajak Lia Waoode jalan-jalan sambil bermain fitnah atau fakta nih Kita ikutin yuk Baik Pemirsa masih di kawasan GWK Cultural Park Kita sekarang ada di Plaza Wisdu Yeay Ini pertama kalinya lah aku kesini Padahal dia rumahnya Menyes Bukan cuma di Bali ya Dia bahkan tinggalnya deket GWK ini Biasanya tuh yang di bagian-bagian bawah situ doang Naik kesini gak pernah? Gak pernah Bagus ya ternyata ya Foto-foto dulu Foto-foto dulu Gemuk sekali anak-anak tinggi Kita juga nanti foto-foto ya kesini ya Iya ya Biar berasa turis gitu Baik Ria jawab dengan jujur pertanyaanku apa adanya ya Oke Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Oke Fitnah atau fakta Lia? Bahwa sejak kamu menikah dan punya suami Dan ada bisnis juga disini ya Hamil Bisnisnya tasnya itu Kamu sekarang kalo ada tawaran syuting-syuting Itu kamu mikir-mikir dulu pilih-pilih Tunggu Ini honornya Lebih besar gak dari bisnis-bisnis aku Fitnah atau fakta? Salah satunya itu Tapi lebih ke waktu Oh waktu Lebih ke waktu Karena sekarang prioritas adalah keluarga Anak udah cukup besar Terus masih Cukup besar tapi masih belum bisa jauh Oh iya Betul-betul Jadi makanya itu harus di cek banget Kombinasi lah Jadi kalo ada tawaran film berapa hari maksimal kamu boleh? Kalo film kan kita udah tau ya Timeline-nya biasanya 1-2 bulan Atau webseries pun sama kayak gitu Jadi ya udah So far sih ngambilnya yang kayak gitu Atau yang kayak gini gitu Oh iya Cuma sehari doang Sinetron berkelanjutan Aaaa Gitu pedes Iya Aaaa Oke Tinta atau Fakta Lia? Bahwa inspirasi kamu potong rambut menjadi pendek sekali adalah Kimi Dayanti Yerkaya Semakin kembar Semakin mirip Salah itu Karena aku potong rambut itu sebenernya gara-gara tahun lalu tuh sempet Bali panasnya amit-amit cabang bayi Humid banget Jadi dengan rambut sepanjang pinggang itu Kerli-kerli Males ngisir Jadi ya udah Drasis banget ya Dari Zut gitu Iya Itu sampe yang tukang cukurku tuh yang kayak Ini yakin nih bener di segini Gak mau segini dulu gitu Ya adaptasi dulu kek Iya gitu Maksudnya pelan-pelan Tapi pasti gitu Sampai kesini Tapi was like Nah Fitna atau Fakta Lia? Bahwa pengakuan kamu soal punya indera ke-6 yang bisa lihat hal-hal tak asat mata Ah itu sebenernya cuma gimmick film aja biar rame gitu Fitna atau Fakta? Nau Nau Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa